Saya bilang ke mereka berdua termasuk di depan mertuanya Bang Vicky Ya kalau memang buat lebih detail mending dicatat aja gitu Kayaknya kan perbincangan panjang ini satu masalah belum selesai kita udah bahas yang lain terus begitu Jadi gak tuntas detailnya tuh gak selesai Yaudah tulis aja Mbak Kalina apa yang mau dicatat maunya Bang Vicky kayak apa gitu kan dibikin pointers Terus Bang Vicky juga silahkan dicatat maunya gimana-gimana Udah masing-masing coba muhasabah diri benahin ibadah berbanyak sedekah lillahi ta'ala Sambil nyatet tuh kemauan masing-masing untuk pasangan apa aja Bagian dari introspeksi dan evaluasi Karena kalau cuma by lisan tadi yang saya rasain cukup mengawang-awang ya Jadi banyak yang dibahas tapi belum mengkerucut ke solusi dari setiap detail permasalahan Tapi intinya Alhamdulillah permasalahannya sudah rampung Bang Vicky udah minta maaf juga Istrinya juga sudah minta maaf Sudah saling memaafkan lah Disaksikan saya juga sama Ibu mertua Bang Vicky Ada kerabat juga tadi hadir Jadi Alhamdulillah Ya kita doakan mudah-mudahan Bisa hidup satu atap lagi Karena sekarang memang Banyak hal-hal kecil yang harus dibenahin dulu gitu loh Jangan sampai nanti udah satu atap tapi masih banyak benalu yang Belum disingkirin Ini disingkirin dulu Masalah-masalah yang kecil nanti kalau ada satu atap Insya Allah Karena bagaimanapun kan yang dicari itu Litas kunu ilaiha Supaya merasa tentram ya Ada mawadah, ada rahmah, ada cinta, kasih sayang Itu kurang lebih hasil pertemuan tadi Dengan Bang Vicky Istri, ibu mertua beliau Dan ada salah seorang kerabat Jadi kita tadi berlima Alhamdulillah